Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mendeteksi keberadaan BBC Klon Tropis 99W di pesisir Vietam bagian utara dan berdampak pada cuaca di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring pusat peringatan dini Siklon Tropis Jakarta, BBC Klon Tropis 99W ini berada di titik koordinat 15 lintang utara sampai 109.8 bujur timur. BBC Klon Tropis 99W ini berada dengan kecepatan angin maksimum 15 nod dan tekanan udara minimum 1.004.2 MB. Sementara itu dari hasil tangkapan citra satelit Himawari VIII, Kanal IR menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang cukup persisten di sekitar sistem dalam 6 jam terakhir. Serta analisis BBC Klon Tropis 99W dari angin perlapisan, sirkulasi terlihat di setiap lapisan. Kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan bibit ini yaitu suhu muka laut hangat atau 30-31 derajat Celcius, serta gelombang atmosfer ekwatorial Rosby jelas BMKG. Model NWP menunjukkan bahwa sistem ini bergerak ke arah barat sampai barat laut menuju wilayah daratan Vietnam bagian utara yang akan menghambat pertumbuhannya. BMKG juga menyebutkan bahwa potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Akan tetapi, BBC Klon Tropis 99W ini tetap memiliki dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan. Berikut beberapa dampak yang harus diwaspadai masyarakat akibat BBC Klon Tropis 99W ini. Dengan kondisi di atas, masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadinya gelombang tinggi harus selalu waspada. Selain itu, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, nelayan yang beraktifitas dengan modal transportasi harus memaspadai beberapa hal berikut. Terima kasih telah menonton!